jumpa lagi dengan saya emir widya di emir widya channel salam sound profesional Indonesia masih banyak sekali mengenai sound system profesional harus kita pelajari kali ini saya akan membawakan satu topik mengenai pengukuran masih dan kita bisa sama-sama pemirsa saksikan disini ada empat buah subwoofer saya sudah beli nomor 1 2 3 4 apa yang berbeda dari setiap subwoofer ini isinya tidak isinya semua sama ini adalah STX WS 184 sekali lagi isi keempat subwoofer ini adalah WS 184 yang membedakan apa yang membedakan nanti kita lihat hasil respon impedansinya seperti apa kita tidak perlu tes dengan suara yang kencang-kencang dahulu lebih baik kita tes dulu seperti apa respon impedansinya mari kita lihat di layar monitor berikut saya sudah mempersiapkan untuk tes impedansi dan ini sudah di kalibrasi seperti pemirsa saksikan disini sudah 50 Ohm tahanan yang terdapat di dalam alat kabel saya yang sudah dibuat ada 50 Ohm baik mari kita pindahkan ke kabel speaker yang berhubungan dengan subwoofer tersebut jangan lupa kita harus menggunakan suara pink sweep kita tunggu sebentar kita bisa melihat hasilnya ini adalah nomor satu perhatikan disana saya akan rekam saya akan pindahkan berikutnya ke subwoofer nomor 2 kita dapatkan respon dari subwoofer nomor 2 saya rekam di warna berikut warna biru saja saya cari yang kosong sebentar nah ini dia kosong saya rekam disini baik saya sudah mendapatkan respon subwoofer nomor 2 sekarang nomor 3 yang dibawah ini kita dapatkan respon dari subwoofer nomor 3 saya cari tempat yang kosong sebentar sebentar nah ini dia ada yang kosong saya rekam disini saja kemudian kita ambil data subwoofer nomor 4 kita dapatkan data subwoofer nomor 4 saya simpan pakai warna hijau ini ada yang kosong salah saya simpan disini saja baik saya matikan dulu kalau kita perhatikan kita sudah mendapatkan data-data dari keempat subwoofer yang kita anggap subwoofer ini semua secara fisik secara isi juga sama namun pemirsa bisa perhatikan bahwa respon daripada impedansi yang terukur ternyata berbeda-beda apa dan bagaimana ini pemirsa bisa kita saksikan sendiri gunung kiri yang paling rendah itu ada pada warna ungu muda kemudian gunung kanan juga yang paling rendah ada pada ungu muda saya buang satu persatu ungu muda sudah kita perhatikan nomor 2 yang terendah adalah warna biru kalau kita perhatikan warna biru tapi saya tidak buang dulu kalau kita perhatikan yang warna oranya pada gunung yang sebelah kiri itu lebih rendah kemudian di gunung kanan itu sangat tinggi padahal sekali lagi komponennya isinya sama saya buang dulu yang orangnya nah nampak jelas disini pemirsa bahwa ada dua yang mirip-mirip tetapi agak bergeser sedikit yang gunung kiri dari yang warna biru lebih rendah daripada yang warna hijau nah kalau warna hijau yang ini puncaknya ada di 24 hertz 24,2 kemudian kalau yang biru ini ini karena gambarnya sudah merekamnya yang hijau yang biru ini kurang lebih ada di 21,5 apa yang membedakan ini padahal isi komponen sama tentu saja apa yang ada di dalam box mana yang lebih baik bagi saya saya akan memilih yang tingginya sama atau hampir sama baik untuk lebih di teliti kita bisa pindahkan skalanya ke yang lebih rendah misalnya 55 disini selisih sedikit saja gambarnya mungkin agak sedikit sulit tapi kalau saya boleh lihat kalau saya pribadi saya akan pilih yang warna biru ini karena ada selisih tinggi sedikit saja kalau yang warna hijau ini dia masih selisih 53,6 ini 48 ada selisih sekitar 5 Ohm saja ini yang kita pergunakan untuk melihat apakah box kita sudah benar atau belum atau bahkan jika terjadi adanya bocor entah itu dari handle entah itu dari pinggir-pinggir komponen karena tidak kita beri foam tape atau lapis karet di belakang daripada komponen kemudian juga dari dudukan spikon di belakang kalau tidak kita berikan lapis daripada foam tape itu akan menjadi masalah ke saya di video berikutnya akan saya perlihatkan foam tape itu seperti apa memang komponen ini tidak kita beri foam tape saat ini jadi pemirsa bisa saksikan ada sedikit gelombang-gelombang di sekitar 80 63 ini turun turun ke bawah itu ada gelombang-gelombang sedikit ini itu akibat masih ada bocor-bocor sedikit kemudian juga bisa jadi itu daripada triplek yang ada di belakang apakah itu ada yang masih menghalangi atau berlebihan sedikit dan pemirsa bisa saksikan dari sini saya akan mengulas banyak hal sebetulnya akan bisa mengulas banyak hal kita akan batasi saja tadi kita sudah membuang dua lagi yang ini dan yang ini saya akan batasi dulu kedua ini saya hapus pemirsa bisa saksikan yang warna orange beda daripada ketinggian gunung yang kiri dengan yang kanan ini terlalu jauh sedangkan yang warna merah ungu muda ini terlalu pendek apa yang membuat dia kalau terlalu pendek seperti ini bahkan cenderung seperti bukit saja bukan seperti gunung yang menjulang tinggi subwoofer pemirsa akan terasa kurang gesit atau hentakannya kurang dan ini saya pastikan yang warna merah warna maaf warna ungu muda ini akan terdengar seperti terlambat suara yang rendahnya akibat dari gunung yang terlalu kecil itu yang harus kita pahami kalau kita membuat box speaker yang kita inginkan suaranya rendah saya berjanji kita akan melihat apa yang ada di belakang daripada komponen ini kita akhiri dulu session ini sampai nanti kita lanjutkan sambil kita melihat apa yang ada di belakang sana dan kita bahas kembali ikuti saya terus jangan lupa subscribe dan like channel Emir Widya salam sound profesional Indonesia sampai jumpa selamat menikmati